Tim Densus 88 menangkap seorang pria terduga teroris di kediamannya di Pangkal Pinang pada Rabu lalu. Terduga teroris ini ditangkap setelah polisi mengetahui bahwa pelaku menyuplai paket kepada DS dan SJ yang ditangkap Densus 88 di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Paket tersebut berisikan tiga pucuk senapang panjang dengan amunisi 120 butir, tiga pucuk senpi jenis revolver dengan amunisi 100 butir, serta dua pisau belati. Kediaman tersangka pun langsung dipasang garis polisi sebelum dilakukan penggeladahan oleh Densus Bangka Blitung. Menurut keterangan Ketua RT setempat, tidak ada yang mencurigakan dari keseharian AS. RT, RT, RT berapa? RT 1, RW 1. Dia ini, istrinya kan sakit. Iya, istrinya. Maksudnya, ini asak ini nggak ada lagi orang di rumah? Dia ini sama orang tuanya. Orang tuanya sakit, jadi orang tuanya ke rumah anaknya. Maksudnya, udah berapa lama tinggal di sini, Bu? Siapanya, Dik? Si keluarga ini. Sudah lama. Sudah lama ya? Sudah lama ya. Dia emas sendiri ya, Bu? Teman orang tua? Teman orang tua ada di sini. Memang asli orang sini, Bu? Asli orang sini. Kalau kesehariannya seperti apa? Maksudnya, sama warga membawa rasa memang nggak tertutup setelur. Ya, biasa. Misalnya. Ya, kayak umum lah. Tapi, waktu masuk sini, identitas atau apa semua ada lagi. Ada. Emang orang sini. Kalau untuk pekerjaannya, Bu? Pekerjaan. Kemarin-kemarin sih dagang, sebelum COVID ya, dagang kampung. Dagang apa itu, Bu? Kayak perabung, perabung, rumah, kasur, segala macam itu lah. Daging. Nah, kalau masyarakatnya, dagang nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oh, itu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Unit senjata tajam jenis katana dari kamar AS. Sampling ya? Apa bener ya? Samurai kan? Apa tadi ya? Apa tadi yang kau? Samurai. Samurai, Samurai. Mungkin ada yang bertuliskan ini ya, Bu? Tidak ada. Tidak ada ya? Cuma Samurai aja yang di bawah tadi. Iya. Yang lain, Bu? Yang lain? Nanti kita bikin rumah saja deh. Iya. Iya. Sudah. Sudah. AS saat ini dibawa ke Mapoda, Kepulauan Bangka Blitung, untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Yuraka Presetio, Kompasivi, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung. Terima kasih. Terima kasih.